Selanjutnya kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani, untuk mengetahui apa saja agenda dari para calon pemimpin Jakarta hari ini. Halo, selamat siang Iren. Iren, apa saja agenda tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini, Iren? Selamat siang, Freddy. Saat ini saya berada di Kecamatan Rawabadak, Tanah Merah. Tepatnya untuk menantikan kedatangan dari salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Rituan Kamil, yang direncanakan akan berada, akan mengunjungi warga dan menyapa warga di Kelurahan Rawabadak ini. Setelah sebelumnya, Rituan Kamil berada di tempat di sekitaran Muara Angkreh, untuk menyapa warga yang merupakan kebanyakan adalah profesinya sebagai nelayan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari agenda-agenda ketiga para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini, lebih banyak, ada terbagi dua, Freddy. Kalau Rituan Kamil dan Suswono rata-rata menyambangi wilayah Jakarta Utara untuk hari ini, dan juga Dharma Pongrekun dan Kunwardana juga lebih banyak menyambangi warga, menyapa warga di wilayah Jakarta Utara, sedangkan Pramono Anung dan Bang Dul atau Sidul sendiri, lebih banyak menyapa warga di wilayah Jakarta Selatan. Dengan agendanya sebenarnya sama semua tidak ada yang berubah, apalagi mendekati debat pada tanggal 17 November nanti, semuanya lebih banyak memberikan janji kepada warga mengenai apa yang akan mereka berikan kepada warga Jakarta, nantinya termasuk akses pendidikan, kesehatan, perumahan, seperti itu. Itu tidak banyak yang berubah sejak kampanye dari hari pertama hingga hari ini. Kalau Rituan Kamil mengatakan bahwa tadi dia sempat mengatakan, jika warga sebaiknya memilih pemimpin yang sudah berpengalaman, karena menurutnya dia adalah orang yang paling berpengalaman memimpin menjadi kepala daerah, karena pengalamannya pernah menjadi wali kota Bandung dan juga Gubernur Jawa Barat, serta kemudian mengakui bahwa dia sudah didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, jadi menurutnya bahwa dengan didukungnya Rituan Kamil dan Suswono oleh warga Jakarta, terpilihnya Rituan Kamil dan Suswono untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu akan ada sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pisat. Sedangkan Pramono Anung dan Sidul tidak banyak memberikan janji terhadap warga, lebih banyak mendengarkan aspirasi warga, karena menurut Pramono dan Rano Karno sendiri mengatakan bahwa ini adalah waktunya mereka untuk melihat atau mendengarkan masalah-masalah di DKI Jakarta, masalah-masalah warga di DKI Jakarta sendiri seperti apa. Salah satunya seperti yang kita dengar kemarin, Pramono akan meneliti lagi atau akan menyelidiki lagi, melihat kembali sistem zonasi yang memang ini menjadi masalah pelik tiap tahunnya, tiap tahun ajaran baru di DKI Jakarta dan menjadi keluhan banyak keluarga, banyak siswa karena ini sangat menyusahkan para wali murid dan bahkan murid-murid untuk mengakses pendidikan yang layak. Memang selama kampanye Pramono Anung dan juga Rano Karno tidak banyak memberikan janji kepada warga selain apa yang mereka programkan seperti itu dan juga untuk mempersiapkan debat berikutnya di tanggal 17 November mendatang, memang kalau kita lihat dua pasangan, yaitu pasangan nomor satu, Rituan Kamil dan Suswono dan juga Pramono Anung dan Rano Karno ini diperkirakan akan bertarung sengit karena memang sepaskak elektabilitas diumumkan oleh lembaga survei kompas sendiri yang menyatakan Suswono, maksud saya Pramono Anung dan Rano Karno mengungguli pasangan Rido, Rituan Kamil dan Suswono ini membuat pasangan nomor tiga sangat berhati-hati, karena memang mereka kemudian menerapkan satu strategi yang nanti siang akan diluncurkan yaitu jaga TPS karena Pramono sendiri meminta agar timnya, tim suksesnya sendiri tidak lengah hingga pemilihan mendatang seperti itu. Jadi agar tidak kecolongan dalam tanda kutip meminta semua simpatisannya, warga masyarakat di Jakarta dan juga tim sesnya untuk terus menjaga TPS, agar TPS, agar pemilihan tanggal 27 November nanti, yaitu 14 hari lagi, akan berjalan secara adil seperti itu atau berjalan secara jujur. Sedangkan Rituan Kamil dan Suswono sendiri akan mempersiapkan kampanye akbarnya yang akan diselenggarakan esok hari pukul 2 siang di lapangan Cenrawasi, Cilincing, dan tadi sempat meminta kepada masyarakat agar tidak usah membawa anak-anak kecilnya ke kampanye akbat yang diperkirakan akan mengundang beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh politik. Direncanakan memang Presiden Rituan Kamil mengundang mantan Presiden Jokowi untuk hadir dalam kampanye akbar, namun sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan konfirmasi apakah mantan Presiden Joko Widodo akan hadir, menghadiri kampanye akbar, karena memang Rituan Kamil sudah dikabarkan beberapa waktu lalu, sudah bertemu dengan Jokowi, seperti itu. dan sepertinya meminta restu atas untuk maju, atau bukan untuk maju, maksudnya untuk menghadapi pemilihan tanggal 27 November. Dan sekarang masyarakat masih menunggu yang kabarnya sebentar lagi, Rituan Kamil akan datang dan menyapa warga, serta menyampaikan rencana-rencananya, dan janji-janjinya seperti biasa kepada warga di daerah Rawabadak ini. Baik, ternyata gerilya suara, ini masih dilakukan oleh Paslon dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta. Kita nantikan dinamika yang terjadi. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.